Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Untuk mengejar target capaian vaksinasi COVID-19 Petugas mendatangi permukiman Guna membantu warga menjalani vaksinasi 5 pemenggal gajah Sumatera dihukum masing-masing 3 hingga 3,5 tahun penjara Pandemi COVID-19 mendorong warga mencari celah penghasilan dengan budidaya ikan hias dan akuarium Masa tengah capaian vaksinasi nasional tinggal menghitung hari Ultimatum batas minimal capaian vaksinasi 70% yang harus dipenuhi Mendorong sejumlah pihak mendatangi warga yang berada di perkampungan Gerai vaksinasi pun harus digelar di lingkungan permukiman Salah satunya masyarakat di kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah Vaksinasi sistem jemput bola berlangsung di kantor reje kampung Atau kantor kepala desa Bukit Kemuning Gerai vaksinasi ini untuk memenuhi target capaian 70% Sesuai instruksi Presiden Vaksinasi di pedesaan untuk membantu warga yang sulit menjangkau gerai vaksinasi Badan Intelijen Negara BIN menggelar vaksinasi daerah pedalaman Langkah ini mendapat sambutan dari masyarakat Karena memudahkan warga untuk menjalani vaksinasi Penanggung jawab vaksinasi BW Nugroho mengatakan Program vaksinasi masal secara jemput bola ditempuh sesuai Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 Program ini yang pertama tentunya kita melaksanakan amanah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang penanganan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita juga melaksanakan program dari Badan Intelijen Negara Vaksinasi door to door yang dilaksanakan di khususnya daerah pedalaman Vaksinasi sistem jemput bola juga akan digelar di sejumlah kampung atau desa lainnya Untuk mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah Lebih dari 80.000 dosis vaksin terpakai untuk vaksinasi warga dan tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Dari jumlah tersebut hampir 53.000 dosis satu sudah dihabiskan Sementara untuk vaksinasi dosis dua telah terserap sebanyak 27.413 dosis Dan 1.013 vaksin untuk vaksinasi dosis ketiga Dosis vaksin ini terpakai di gerai vaksinasi yang digelar di Polres Aceh Barat Belum termasuk di tempat lainnya Penggunaan dosis vaksin tersebut untuk kebutuhan September hingga Desember 2021 Bahkan tingkat penggunaan vaksin Sinovac dosis satu terus meningkat terutama pada Desember 2021 Petugas Polres Aceh Barat masih membuka gerai vaksinasi untuk melayani warga yang belum divaksin Gerai tersebut melayani vaksinasi dosis satu, dua, dan dosis tiga Warga mulai ramai mendatangi gerai vaksinasi Selain sosialisasi yang semakin gencar Kesadaran warga atas manfaat vaksinasi juga terus meningkat Teku Suryanullah salah satu peserta vaksinasi yang sebelumnya enggan divaksin kini mulai semangat Tanpa beban, teku pun percaya diri saat divaksin Alhamdulillah masih normal kayak biasa gak ada keluh yang berbayang gak ada Sementara ini normal saja Nah kita gak takut pak dengan informasi-informasi yang beredar pak Insya Allah selama kita yakin itu gak gak takut lah Apalagi ini memang untuk kesihatan kita bersama Untuk menghindari virus corona itu Saya pikir sudah menjadi kewajiban kita selatu masyarakat Untuk mengikuti jurang pemerintah untuk kegiatan yang lebih baik lah Kesihatan kita pribadi Wakapolres Aceh Barat, Kompol, Asaputra bersyukur Terhadap peningkatan minat warga untuk divaksin Dosis kita untuk dosis pertama itu Sudah kita laksanakan 52.965 dosis Berarti dikirakan 34% Untuk dosis 2 27.413 18% Untuk dosis 3 itu Baru 1.013 Berarti 1% Masyarakat diimbau untuk lebih jeli menyerap informasi Terkait vaksinasi Warga diminta tidak mudah terpengaruh dengan hoax Atau kabar bohong Yang kini masih menjadi tantangan capaian vaksinasi Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Turunnya kasus COVID-19 di Aceh melegakan semua pihak Termasuk rumah sakit Selain tidak ada lagi pasien COVID-19 untuk sementara Yang dirawat di ruang khusus pinere Limbah medis pun jauh menurun dibanding sebelumnya Sejak 2 bulan lalu petugas rumah sakit Terujukan rumah sakit umum daerah Cut Mutia Aceh Utara Hanya memusnahkan 100 kg Limbah medis per hari Saat kasus COVID-19 masih tinggi Limbah medis infeksius mencapai 400 kg per hari Petugas medis pun dapat bernafas lega Selain sudah bisa bekerja lebih santai Beban akibat tekanan sikis pun jauh menurun Apalagi beban limbah medis yang harus dimusnahkan secara khusus Kepala bagian Humas Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Jalaluddin menjelaskan Rumah Sakit Umum Cut Mutia memiliki 3 tempat penampungan limbah Satu tempat untuk limbah cair infeksius atau limbah penyakit menular Satu tempat khusus menampung limbah non-infeksius Dan satu tempat lagi untuk penampungan limbah rumah tangga Karena limbah infeksius itu kita memang ada kita bakar sendiri ada generatornya Satu hari 100 kg kita bakar Sedangkan limbah cair kita ada instalasi air limbah itu Sudah sampai keluarnya air bening nanti Sedangkan limbah rumah tangga sendiri itu diangkut tiap hari oleh DLHK Itu meningkatnya hampir 100% Kalau waktu COVID itu kapasitas limbahnya cukup banyak Kita memang butuh esra sampai satu hari sampai berapa kali kita bakar Petugas rumah sakit baru mampu memusnahkan 100 kg limbah infeksius per waktu Akibat pandemi COVID-19 Petugas harus memusnahkan limbah sampai 3 kali dalam sehari Karena limbah COVID-19 rentan menular Limbah infeksius dimusnahkan dengan menggunakan insinerator Atau tungku perapian Hasil pembakaran limbah diserahkan kepada pihak ketiga Untuk dikirim ke Jawa Barat Limbah non infeksius dikelola Dinas Lingkungan Hidup Dan kebersihan Kota Loksemawe Sementara itu untuk limbah cair dapat didaur ulang Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Lima terdakwa kasus pemenggal gajah Sumatera difonis penjara 3 tahun Dan 3 tahun 6 bulan pada sidang putusan yang digelar Pengadilan Negeri IDI Kabupaten Aceh Timur Rabu Siang Hukuman ini masih ditambah dengan hukuman subsidir Jika tidak mampu membayar denda 50 juta hingga 100 juta rupiah Lima terdakwa pembunuhan gajah Sumatera difonis hukuman berbeda Sesuai dengan peran masing-masing dalam kasus ini Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa Yang menuntut masing-masing terdakwa 4 tahun 6 bulan penjara Dan denda 100 juta rupiah Tiga terdakwa difonis dengan hukuman 3 tahun penjara Dan denda 100 juta rupiah Atau subsidir 6 bulan kurungan Ketiga terdakwa tersebut adalah Rinaldi Antonius, Sonny bin Sanusi Dan Jeffrey Zulkarnain bin Fauzi Umar Badib Dua terdakwa lainnya yakni Jainal alias Zainon bin Yunus Dan Edi Murdani bin Mahmud difonis penjara kurungan 3 tahun 6 bulan Dan denda 50 juta rupiah Atau subsidir 3 bulan kurungan Kelima terdakwa ditahan di sel tahanan rutan kelas 2B IDI Kabupaten Aceh Timur Sidang putusan yang berlangsung secara virtual di ruang sidang utama pengadilan negeri IDI Dipimpin oleh Aprianti Dan didampingi oleh dua hakim anggota Yaitu Khalid dan Tri Purnama Kelima terdakwa menerima putusan hakim Sementara Jaksa Penuntut Umum Hari Arpan dan M. Iqbal Zakwa Menyatakan pikir-pikir Sikap JPU yang diambil terkait dengan putusan kasus gajah Pada hari ini adalah pikir-pikir Kami akan berkonsultasi dengan pimpinan Terkait dengan apa langkah yang kami ambil ke depan Seekor gajah jantan Sumatera ditemukan mati terpenggal 13 Juli 2021 di kawasan HGU PT Bumi Flora Desa Jambur Hat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Temuan bangkai gajah Sumatera ini berawal dari laporan warga Yang melihat bangkai gajah liar tanpa kepala Awal September 2021 lalu Polisi berhasil menangkap kelima pelaku Di Aceh dan di Jawa Barat Mereka adalah sindikat perdagangan satwa yang dilindungi Yang sudah berpengalaman Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini Untuk mengejar target capaian vaksinasi COVID-19 Petugas mendatangi permukiman Guna membantu warga menjalani vaksinasi 5 pemenggal gajah Sumatera dihukum Masing-masing 3 hingga 3,5 tahun penjara Pandemi COVID-19 mendorong warga Mencari celah penghasilan dengan budidaya Ikan hias dan akwarium Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Tenggara Menggalang dana untuk membantu bencana erupsi Semeru Penggalangan dana berlangsung di persimpangan jalan Dan lampu lalu lintas di Kota Cane Para mahasiswa turun ke jalan dan di perempatan Lampu Merah Kota Cane Untuk mengumpulkan sumbangan dari para pengendara Mereka juga membawa sejumlah foto Yang menggambarkan kerusakan Akibat erupsi Semeru Satu persatu pengendara didatangi relawan Untuk menggugah mereka menyumbang Meskipun tidak semua pengendara menyumbang Para mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep atau Stasis ini Tetap bersemangat menggalang donasi Ketua BEM Stasis Kota Cane Rahmadi Syahputra Mengatakan penggalangan dana Untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru Dan ini akan berlangsung selama tiga hari Alhamdulillah hari ini kami turun ke jalan Dibentuk solidaritas kami untuk korban-korban Yang ada di Gunung Semeru Jadi mulai hari ini dan insya Allah Tiga hari ke depannya Kami akan terus untuk melakukan penggalangan dana Sepertimana yang kita ketahui Bahwa hari ini ada sudah 45 jiwa korban Dan 2.960 rumah hancur Penggalangan dana erupsi Gunung Semeru Setidaknya dapat meringankan Beban para korban terdampak bencana Dana yang terkumpul akan diserahkan Melalui lembaga nirlaba untuk diteruskan kepada para korban Erupsi Gunung Semeru telah menyebabkan 46 korban jiwa Dan 2.950 rumah rusak Serta 9.118 jiwa terpaksa mengongsi Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara Sejumlah warga binaan lapas kelas 2A Loksemawe dilatih membuat perabotan Pelatihan ini bertujuan untuk membekali keterampilan para napi Agar memperoleh pendapatan setelah menjalani masa hukuman Sedikitnya 40 warga binaan pria ikut serta dalam pelatihan Yang diselenggarakan lapas setempat Untuk memaksimalkan pelatihan Instruktur dari Kampus Politeknik Negeri Loksemawe pun didatangkan Para warga binaan dilatih membuat berbagai macam perabotan Seperti kursi, meja, lemari, dan beberapa jenis perabotan lainnya Pelatihan diberikan selama 4 hari dalam sepekan Dan 3 jam per hari Muslim seorang warga binaan berniat membuka lapangan kerja Setelah keluar dari lapas Lapangan kerja khusus pembuatan perabotan akan dibuka di tempat tinggalnya Selama kita di sini, kita telah mengikuti pelatihan fornitur, pengerasan Dan ada juga kawan-kawan kita yang ikut pelatihan fornitur Selama pelatihan di sini, kami merasa senang Karena apa, nanti kalau kami satu saat kami pulang ke kampung Nanti atau keluarga kami, kami bisa buat Bisa menampakkan keluarga kami bahwa kami bisa Sementara itu pelaksana tugas PLT Kalapas Loksemawe, Abu Hanifah Nasution Mengatakan pelatihan yang digelar selama 20 hari ini Untuk membekali warga binaan Sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum Selain pelatihan pembuatan perabotan, para warga binaan juga dilatih menjahit Mengelas dan membuat kerajinan khas Aceh Setelah memiliki keahlian, mereka pun dapat mencari rezeki tanpa harus terlibat tindakan kriminal Muhammad melaporkan dari Klota Loksemawe Tak selalu pandemi COVID-19 memberi dampak buruk kepada warga Pandemi bahkan memaksa warga untuk bisa berpikir cepat dan cerdas Agar mampu bertahan, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi Kondisi ini dialami oleh Iksan Wahyuni Seorang warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Perlahan tapi pasti, Iksan mulai menyesuaikan hidupnya di situasi pandemi Sempat terpuruk pada titik kondisi ekonomi yang lemah Kini Iksan bangkit dengan menjalankan bisnis ikan hias Melihat minat warga di sekitarnya yang tinggi terhadap ikan hias Ia pun mencoba berbisnis ikan hias Awalnya Iksan hanya menjual beberapa jenis bibit dan ikan hiasnya Namun kemudian bisnisnya berkembang Hingga ia mulai menjual aksesoris untuk ikan hias Seperti akwarium, lemari akwarium, mesin kolam akwarium Hingga kolam biovlog dan bibit udang Untuk bibit ikan hias bahkan ia memesan ke Sumatera Utara Hingga ke Blitar, Jawa Timur Meskipun di tengah pandemi COVID-19, usaha ikan hias milik Iksan tetap stabil Pembelinya ada yang berasal dari kabupaten setempat Bahkan ada juga yang dari luar daerah Seperti Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Naganraya Kami bergerak di penjualan ikan dari 2011 Ini ada penjualan bibit kocong poname Juga ada bibit ikan lele Baik lele biasa, super Juga nila, nila hormon Juga nila merah Untuk seluruh bibit ikan air tawar Kami menyediakan di sini Dan untuk ikan hias bermacam ragam Baik dari ikan koi, ikan koki, arwana, serta ikan bicu lainnya Selama berbisnis ikan hias Iksan mampu mendapatkan keuntungan sebesar 200 ribu rupiah Hingga 1 juta rupiah perharinya Keuntungan ini bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Tim Liputan Aceh melaporkan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!